selamat menikmati tanaman Kelosya atau Kelosya kristata adalah salah satu jenis tanaman yang Instagram mebal taman Kelosya selalu ramai didatangi dan tidak akan pernah sepi tidak hanya para remaja, para orang tua dan anak-anak ramai datang di muncul tapi tahukah anda bagaimana cara memperbanyak tanaman ini? tanaman ini bisa diperbanyak dengan menggunakan biji dan bisa diambil dengan sangat mudah ini adalah tanaman Kelosya merah yang siap untuk kita jadikan bibit dan ini adalah tanaman Kelosya kuning yang juga siap untuk kita jadikan bibit pertama-tama kita siapkan tempat untuk menampung biji tanaman Kelosya kedua kita ambil tanaman Kelosya yang akan kita jadikan bibit bisa dengan cara kita petik tanaman Kelosya yang sudah kita petik kemudian diketak-ketakkan di atas wadah yang telah kita persiapkan sebelumnya sehingga biji-biji akan jatuh ke tempat yang telah kita persiapkan di dalam satu tangkai tanaman Kelosya terdapat puluhan bahkan ratusan biji atau benih tanaman Kelosya ini adalah penampakan biji-biji tanaman Kelosya yang kita ambil tadi yang berwarna merah bijinya kecil-kecil sama seperti yang kuning berwarna hitam selanjutnya adalah biji yang kita masukkan ke dalam wadah atau plastik untuk dilakukan penanaman pada masa yang akan datang dan sekarang kita memiliki banyak biji untuk disemai atau ditanam demikianlah cara pengambilan biji tanaman Kelosya sederhana bukan? silahkan mencoba jika kalian menyukai video ini jangan lupa tekan like, share, dan subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati